Hai semua assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di videoku kali ini seperti biasa aku bakalan share salah satu ide jualan Nah hari ini aku bikin jajanan murah meriah Selain murah ini juga bisa dijadiin frozen food juga Nah untuk namanya ini adalah pizza goreng Ini rasanya enak banget, cocok dijual buat anak-anak Nah buat temen-temen yang penasaran apa saja bahannya dan bagaimana cara membuatnya Langsung aja yuk kita ke tutorial cara pembuatan Pertama-tama temen-temen siapkan roti tawar Ini aku pakenya yang murah Ini Rp10.000 dapat 21-22 lembar Kemudian siapkan tempat kukusan Lalu kita masukkan roti tawarnya Ini sengaja aku kukus dulu biar nanti pas mipihin tuh gampang ya Dan gampang buat ngelebannya dan gak gampang sobek Dan ini aku pakai cuma 16 lembar aja Untuk sampel aja ya temen-temen Nah kita tumbuk aja sampai penuh Seperti ini Untuk selanjutnya siapkan kukusan Ini sudah panas dan sudah mendidih Kemudian kita kukus roti tawarnya kurang lebih selama 10 menit Setelah 10 menit hasilnya seperti ini ya temen-temen Roti tawarnya juga udah lembek Nah rotinya tuh hasilnya seperti ini ya Jadi lembut lentur gitu dan gampang buat dipipikan Nah selagi masih hangat atau panas ini bisa langsung kita pipikan aja Menggunakan gelas, botol atau rolling pin Pokoknya yang bulat seperti ini Kita pipikan sampai tipis ya temen-temen Terus sampai agak lebar gitu di bagian pinggir-pinggir dan pinggirnya lagi Nah setelah selesai hasilnya tuh seperti ini ya temen-temen Jadi tipis-tipis gitu Dan ini gak robek sama sekali ya Dan untuk isiannya disini aku menggunakan sosis Ini aku pakai merek Chop Chop Ini kita pakai sekitar 15 buah karena roti tawarnya juga 15 Dan ini sosisnya kita kupas dulu Kemudian siapkan juga mentega atau margarine yang sudah dicairkan Kemudian kita panggang sosisnya Karena ini tuh sosisnya tuh masih keras gitu ya Jadi nanti kalau ditusuk-tusuk tuh takutnya robek ya Karena ini baru keluar banget dari freezer Jadi harus digoreng dulu Nah ini kita panggang sampai si sosisnya itu mateng Nah kalau udah mateng seperti ini Ini bisa langsung aja diangkat dan ditiriskan Untuk selanjutnya siapkan untuk campuran sausnya Disini aku menggunakan 2 sendok makan saus tomat Dan 2 sendok makan saus sambal Bisa juga ditambahin mayonaise Nah kemudian ini kita aduk-aduk sampai tercampur rata Dan untuk cara membuat pizza gorengnya Pertama-tama ambil 1 lembar roti tawar yang udah kita pipihkan Kemudian ambil sausnya yang sudah kita campur tadi Dan dioles-oles di atas roti tawarnya Harus menggunakan kuas ya biar rata Secukupnya aja Kemudian setelah itu kita ambil sosisnya Dan langsung kita letakkan di bagian tengah Dan pastikan ukurannya itu pas ya Kemudian setelah itu ini langsung kita gulung Kita gulung sambil agak diketekan-tekan Biar nempel si sosisnya dan si roti tawarnya Kemudian setelah itu ini kita sisihkan Tapi dalam bentuk Dalam posisi si yang lengkapetannya itu di bawah ya Nah setelah semuanya selesai Hasilnya itu seperti ini ya teman-teman Ini udah aku gulung semuanya Kemudian siapkan juga terigu yang sudah aku cairkan Ini aku pakai sekitar 5 sendok makan Dan untuk teksturnya itu agak cair ya teman-teman Dan untuk selanjutnya siapkan juga tepung panir atau tepung roti Nah untuk selanjutnya roti tawar yang udah kita gulung tadi Kita belah menjadi dua Untuk ukurannya sama panjang ya teman-teman Biar adil Nah setelah selesai kita potong-potong Ini hasilnya jadi 30 potong Jadinya banyak banget Dan untuk selanjutnya siapkan juga tusuk sate Atau tusuk cilok Kemudian setelah itu bisa kita tusuk di dalam sosisnya Seperti ini ya teman-teman Nah hasilnya segini Dan lanjutkan sampai selesai Oke ini sudah selesai semuanya Aku tusuk-tusuk Kemudian untuk selanjutnya Kita celupkan pizzanya ke dalam tepung terigu Sambil diputar-putar Biar terlumuri semuanya Kemudian setelah itu langsung kita balur di atas tepung panir Terus sambil agak ditengat-tengat Biar nempel satu sama lain Pastikan semuanya itu nempel ya teman-teman Nah ini dia setelah semuanya Selesai aku balur dengan tepung panir Ini sudah aku masukkan juga ke dalam box Ini bisa langsung kita masukkan dulu ke dalam kulkas Biar si tepung panirnya itu lebih menempel dan lebih nyatu Dan untuk penyimpanan frozen food Ini bisa langsung kita masukkan ke dalam freezer Untuk tahan itu tergantung expired si roti tawarnya ya teman-teman Kalau roti tawar itu kurang lebih selama 2 mingguan ya Tapi tergantung dengan roti tawar yang digunakan ya Nah untuk selanjutnya panaskan minyak Dan pastikan sudah panas Terus minyaknya juga lumayan banyak Biar terendam gitu si pisanya Ayo jangan lupa juga buat dibolak-balik Biar matangnya itu merata Dan ini kita goreng itu sebentar aja Sampai si tepung panirnya itu agak kekuning-kuning kecoklat-coklatan Nah kalau udah seperti ini Ini udah matang bisa langsung aja diangkat Dan ditiriskan Nah ini dia hasilnya teman-teman Ini udah aku goreng Hasilnya seperti ini Dan untuk toppingnya Ini bisa pakai saus sambal Saus tomat atau mayonaise Atau dimakan seperti ini pun Ini enak banget Dan ini langsung aja kita cobain yuk Ini rasanya menurut aku enak Mie di pizza-pizza gitu Tapi ini pizza kawe ya Karena kan digoreng Terus ini isiannya juga cuma sosis aja Tapi overall ini enak banget Buat anak-anak cocok banget Pasti suka dan bakalan laris manis Untuk rekomendasi harga jual Ini bisa dijual mulai dari harga Rp 1.500 ya Oke teman-teman sekian dulu video untuk hari ini Semoga video ini bermanfaat Dan menginspirasi teman-teman semuanya Sampai jumpa di video aku selanjutnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh